Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pernah nggak sih teman-teman merasa kesulitan atau kebingungan gimana sih caranya mindahin desain dari satu tim ke tim yang lainnya? Misalkan teman-teman udah join nih di kanva tim terus di bulan selanjutnya teman-teman nggak pengen lanjut perpanjang kanva pronya akhirnya teman-teman harus keluar dari kanva tim tersebut supaya desainnya teman-teman nggak hilang berarti kalian harus backup dulu nih desain dari timnya kalian berpindah ke kanva pribadinya kalian buat teman-teman yang lagi ngerasa kebingungan tenang aja karena di video ini aku akan share 2 cara mudah yang bisa teman-teman praktikan untuk memindahkan desainnya kalian dari satu tim ke tim yang lainnya yuk kita langsung masuk ke pembahasannya untuk cara yang pertama cara yang paling mudah teman-teman perlu masuk dulu ke kanva tim dimana desain kalian berada misalkan nih aku udah berada di Novani tim disini aku mau pindahin 3 desainnya aku ke kanva pribadinya aku yaitu Ezeanos Studio teman-teman bisa pilih dulu disini udah ada tampilan desain projectnya kita teman-teman bisa klik titik 3 kemudian disini ada tulisannya copy to another team terus kalian pilih deh file desainnya ini mau dipindah kemana misalkan mau ke Yoel atau ke Ezeanos atau ke kelas 7A kalian bisa pilih aja sesuai keinginannya kalian misalkan nih kita pilih yang Ezeanos Studio kemudian teman-teman klik aja copy nanti secara otomatis tanpa akan copyin hasil desainnya kalian itu berpindah ke Ezeanos Studio atau tim tanpa lainnya setelah selesai copy nanti akan ada notifikasi di bagian atasnya sukses nih kalau desainnya kalian itu tercopy ke tim sebelah tapi gimana nih kak kalau seandainya desainnya aku ini ada banyak banget berarti kliknya harus satu-satu dong tenang aja teman-teman kalian bisa klik dulu titik 3 kemudian kalian klik move to folder kalian klik your projects disini teman-teman klik dulu create new folder kalian masukin aja nama foldernya misalkan folder 1 terus klik add to new folder oke setelah itu kalian klik lagi file desain lainnya klik titik 3 kalian klik lagi move to folder pilih folder yang udah kalian buat tadi kemudian klik move to folder lakukan step ini ke semua desain yang kalian punya setelah teman-teman sudah selesai memindahkan semua desainnya kalian ke dalam folder kalian bisa klik projects kemudian kalian scroll dulu sedikit sampai kalian melihat area folder ini nah disini kalian akan melihat ada satu folder yang udah kalian buat dan di dalam folder ini sudah berisi desain-desain yang kalian punya kalian bisa klik titik 3 kemudian baru kalian pindahin nih copy to another team baru deh kalian pilih team yang kalian punya itu dia cara yang pertama kita masuk ke cara yang kedua untuk cara yang kedua ini sedikit ribet ya teman-teman tapi menurut aku cara yang kedua ini lebih terjamin file desainnya kalian itu bener-bener berpindah ke team lainnya gimana caranya untuk yang pertama teman-teman masuk dulu ke titik 3 di bagian chrome-nya kalian kemudian klik new incognito window disini teman-teman klik dulu canva.com kalian klik login dan kalian login dulu ke akun canvanya kalian oke disini aku udah login ke akun canvanya aku teman-teman bisa klik lagi drop down yang ada disini kemudian kalian pindah dulu ke team dimana desain kalian akan berpindah kalau tadi aku mau pindahin nih dari file team novani ke azianos teman-teman bisa klik dulu yang azianos jadi di halaman incognito ini tempat baru desainnya kalian baru deh teman-teman pindah lagi ke tab yang pertama tab originalnya teman-teman bisa klik dulu desain apa yang mau kalian pindahkan misalkan aku mau pindahin yang ini nih setelah itu teman-teman bisa klik share kalian klik more dan kalian klik yang template link jangan klik yang view only ya teman-teman tapi kalian klik yang template link setelah itu kalian klik copy setelah itu kalian masuk ke tab incognito dimana team terbaru yang mau kalian pindahin file-nya kalian klik lagi new tab kalian pastikan aja link preview template-nya kemudian klik enter nanti secara otomatis akan muncul seperti ini a template created by Vioni mau di-share ke kamu nih kalian bisa klik dulu accept all cookies setelah itu kalian klik use template secara otomatis file desain dari team sebelumnya berpindah ke team terbarunya kalian tapi bentuknya itu sebagai copy of lakukan hal yang sama untuk semua bagian desainnya kalian untuk cara yang kedua ini menurut aku sedikit lebih rumit ya teman-teman tapi lebih terjamin juga cuma supaya lebih mudah lebih baik teman-teman pindahin aja file desainnya kalian menggunakan laptop atau komputer seperti ini oke deh teman-teman gimana simple banget kan untuk pindahin file desainnya kalian dari satu team ke team lainnya mana nih cara yang mau kalian pakai cara yang pertama atau yang kedua untuk cara yang pertama dia ini juga bisa kalian pakai di kanva aplikasi di mobile apps-nya kalian untuk cara yang kedua saran dari aku lebih baik kalian pakai laptop atau komputer aja supaya lebih gampang tapi kalau misalkan lewat HP pun bisa teman-teman caranya sama oke deh teman-teman semoga dua cara ini bisa bermanfaat untuk kalian bisa juga kalian gunakan ketika ingin memindahkan desainnya kalian semoga bermanfaat kalau tonton ada request atau tutorial lainnya kalian bisa tulis aja di kolom komentar nanti aku usahain bikin buat kalian jangan lupa like video ini dan juga subscribe thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye